Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Gulik Sejarah Dan pada video kali ini Saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang datangnya dari Narasumber ya teman-teman Yang disandur oleh Manavila Cerita pada kali ini merupakan kisah tentang anak yang diceritakan Tumbal pesugian oleh orang tuanya sendiri Bagaimana kisahnya kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik Simak baik-baik Karena ceritanya akan segera saya mulai Kemercik air hujan membasai atap kubuk bambu Kemuru angin bertiup menerbangkan setiap daun-daun yang kugur Hambusannya sesekali menimbulkan bunyi pada atap kubuk yang sudah tua Malam itu Ayu duduk sendiri di sudut rumah Entah apa yang terpikirkan saat itu Ayu adalah anak bungsu dari dua bersaudara Seorang anak dari buru lepas bernama Tarjo Dan pembantu rumah tangga bernama Esti Kini Ayu duduk di panggung kelas 2 SMP Ayu 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 kesini nak Menekat pada ayah Panggil ayah Ayu pun melangkahkan kakinya dengan pelan mengambil kursi tua dengan warna yang memudar yang diduduki oleh ayahnya Iya ya Kata Ayu Dengan memandang kedua bola matanya Yuk Di rumah ini hanya ada kamu Ayah dan ibu Abangmu Dino sudah berkeluarga dan memilih tinggal bersama istrinya di Jogja Ayah hanya bisa usaha pengkel kecil-kecilan Dan ibumu sebagai tukang cuci keliling yang opanya tidak sebanyak sebelum abangmu ada disini Jadi ayah berharap kamu mengerti kondisi keluarga kita Ucap ayah panjang lebar sambil meranggul dan mengelus rambut Ayu Iya ayah Ayu mengerti kok Ayu juga akan berusaha membantu ayah di pengkel Ataupun membantu ibu menyelesaikan cucian tetangga Kata Ayu dengan sedikit sedih dan menunduk Tidak nak Ayah harap kamu cukup belajar dengan sungguh-sungguh Pinta ayah Mendengar perkataan ayah Ayu langsung memeluk tubuhnya Ayah pun segera berhambur memeluk tubuh Ayu yang mungil itu Iya ayah Ayu janji akan belajar dengan tekun Hidup di tengah-tengah ibu kota tidak membuat hidup Ayu sekeluarga berkecukupan Justru mereka harus panting tulang dengan diiringi cek moohan Dari warga desa ataupun warga sekitar Opa yang tidak seberapa mereka cukupkan untuk kebutuhan sehari-hari Kadangkala Ayu bersekolah tidak membawa uang saku Ia harus berhemat demi kelangsungan hidup keluarganya Tidak ada belas kasih warga yang tinggal berdekatan dengan rumah Ayu Mereka hidup selayaknya tidak punya tetangga Tidak berselang lama ibu pun datang dengan membawa cucian dari tetangga Melihat ibu kecapean dengan nafas yang terengah-engah Ayu pun kemudian mengambilinya Mengambil pakaian yang masih di tangannya Ibu pasti capek Lebih baik ibu istirahat dulu Biar Ayu membereskan pakaian ini Ucap Ayu sambil mengusap keringat di kering ibu Namun tidak ada satu katapun yang ibu tuturkan dari bibirnya Hanya senyuman dan juga degapan hangat yang Ayu terima darinya Ayu pun meraksakan kesejukan di salah-salah kesederhanan ini Tidak terasa detik berganti menit dan menit pun berganti jam Saat itu menunjukkan pukul 10 malam Ayu pun sudah mengantuk dan tertidur di lantai beralaskan tikar Hujan sebagian deras Sesekali menetesi lantai yang lembab melalui celah atap Yang memang sudah lapuk termakan usia Dikagelapan malam pun ayah dan ibu sepertinya memperbincangkan sesuatu Entah apa yang dibicarakan sehingga ayah bersuara tinggi Ayah Sekarang kan yang bekerja hanya kita berdua Sekarang tidak ada dino yang biasanya lebih banyak membantu Dan juga menghasilkan uang Kalau kita diam begini terus Ibu khawatir kehidupan kita akan terus terpuruk Jadi ibu harap Ya saran itu bisa ayah terima Pintah ibu dengan suara parau seperti sedang menangis memohon Tidak ibu Ayah tidak akan melakukan hal sekeci itu Apa kamu tahu apa akibat dari perbuatanmu Ibu tahu pak Tapi ibu sudah tidak tahan lagi di olok-olok tetangga Setiap hari rentenir datang dan juga menagih Ibu sudah muak hidup seperti ini Jalan apalagi yang akan ayah lakukan Kalau ayah tidak setuju Ibu sendiri yang akan melakukannya Balas ibu juga dengan suara yang tinggi Baiklah kalau itu yang ibu mau Tapi apakah tidak ada jalan lain Ucap ayah dengan nada rendah Sambil menenangkan ibu Tidak ayah Ini jalan satu-satunya Besok pagi ibu akan menemui tetangga yang mengetahui hal itu Tutur ibu Baiklah kalau begitu Kata ayah yang pasrah menyetujui niat ibu Ia tidak mampu melihat ibu bersedih lagi Akhir Pembicaraan itu Itu pun membuat kecemasan menyelimuti hati ayah Ayah sebenarnya tidak mau melakukan hal tersebut Namun di sisi lain Dia tidak mampu menentang gandak ibu itu Keesokan darinya ibu terbangun saat itu menunjukkan pukul 6 pagi Ayuh melihat ibu mengambil sesuatu di dapur Kelihatannya ibu sangat gugup dan tergesa-gesa Ibu mau kemana? Tidakkah sebaiknya ibu melakukan itu dengan pelan-pelan saja? Ibu nampak bocat Apa ibu baik-baik saja? Tanya Ayuh dengan polos Ibu baik-baik saja sayang Ibu hanya mau ke rumah tetangga Ada cucian yang harus diselesaikan Ibu sudah siapkan makanan di dapur Kata ibu Ibu pun mencium kening Ayuh dan segera bergegas ke rumah tetangga Ayuh kembali merasakan kesejukan kasih sayang seorang ibu Begitulah setiap harinya ibu belakangan ini Jujur saja Ayuh sangat senang dengan sikap ibu itu Di lain tempat setelah ayah dan ibunya Ayuh berpamitan Mereka berdua sedang ada di perjalanan menuju ke suatu tempat Yang dipercaya bisa mengubah kehidupannya Dengan kegigihan ibunya Ayuh dan helaan nafas panjang dari ayahnya Tidak berselang lama akhirnya mereka sampai Di sebuah rumah yang berdinding kayu jati Ayah dan ibunya Ayuh Segera mungkin kemudian mengetuk pintu Assalamualaikum permisi Berkali-kali mengetuk pintu dan mengucapkan salam Sampai 15 menit barulah muncul Seorang nenek tua dengan baju panjangnya yang serba hitam Serta rambut yang putih yang mencuntai ke bawah Ayo silahkan masuk Mereka pun dimersilakan masuk Dan juga duduk dengan beralaskan tikar Di hadapan mereka pun sudah tersaji berbagai sesajian Dengan bau kemenyan yang menyerbak di ruangan itu Mau apa kalian kesini? Maaf nek Kedatangan saya dengan suami saya Karena ingin melakukan pesugian nek Kami sudah benar-benar bosan Hidup dengan serba kekurangan Belum lagi cemohan dari warga Yang selalu terngiang-ngiang di pikiran saya Nenek tua pun kemudian terdiam Dengan mata yang terpejam Namun tidak berselang lama Ia beranjang dari tempat duduknya Lalu masuk ke sebuah ruangan yang Entah itu ruangan apa Sekitaran 10 menit nenek tua itu Kembali dengan tangan Di sebelah kiri membawa sesaji Yang diletakkan di sebuah nampan Perwarna kuning keemasan Kalian yakin akan melakukan pesugian? Iya nek Saya yakin sekali Ujar ibu Ayu Sementara ayahnya Ayu Yang berada di samping Merasa was-was dan khawatir Akan dampak yang harus ia terima nanti Setelah semuanya Yaitu semua syarat Telah disebutkan Sepasang suami istri itu Sekarang melakukan ritual pesugian Di sebuah tempat Tepatnya di tengah-tengah hutan Yang dimana hutan itu adalah Lahan kosong Yang tepat di tengahnya Terdapat sebuah pohon beringin Yang sangat besar Ritual pertama dilakukan Hanya satu malam saja Seusah melakukan ritual itu Ayah dan juga ibunya Ayu Dianjurkan untuk melakukan ritual Satu minggu sekali Dan hasil yang mereka dapatkan Sangat banyak Tanpa harus bersusah payah pekerja Hari berganti minggu Dan minggu pun berganti bulan Tidak terasa sudah satu bulan Berlalu sejak kepergian Dino Abang Ayu Banyak perubahan pada keluarga Ayu Antara kerja sampingan yang Dilakukan oleh ayah ibunya Apa yang ayah dan ibunya Kini kerjakan Sehingga perubahan ekonomi Mereka sangat drastis perubahannya Ayu tidak mengetahui Apa yang sebenarnya Dilakukan oleh kedua orang tuanya Tidak seperti dulu lagi Sekarang mereka pulang Sekitar jam 5 sore Dan tidak ada lagi Pengas olibaja Karet Dan mesin tua milik ayah dulu Penggal ayah telah ditutup Setiap harinya Ayu pun Diberi uang saku Yang jumlahnya tidak sedikit Ini uang saku muna Loh bu ini kan banyak banget bu Ambillah buat jajan kamu di sekolah Ayu yang diberi uang saku Banyak itu senang bukan main Baru kali ini Ayu diberi uang Yang ya Benar-benar banyak sekali Karena sebelumnya Ia hanya diberi 2.000 rupiah Tapi Pada kali ini Ia diberi uang 50.000 rupiah Terima kasih bu Ucap Ayu sembari memeluk ibunya Di setiap malam tertentu Ayah serta ibunya Ayu Selalu berpamitan Mereka bilang ada keperluan Dengan temannya Ayu yang tidak tahu Apa-apapun Mengiakan saja Dan tidak berpikir aneh-aneh Rumah yang dulunya Berpagar bambu Sekarang mulai direnovasi Alas sudah berlantai Dengan keramik Yang cantik Atap sudah diganti Dengan kenting Baju-baju yang sudah usang Sekarang dibuang Dan juga diganti Dengan pakaian yang baru Hidupnya Ayu Sudah setara Dengan temannya Tidak lagi risau Jika hujan Deras datang Segala fasilitas pun Sudah dibeli oleh ibunya Mulai dari sepeda Untuk Ayu Berangkat sekolah Sepeda motor Untuk berpergian Dan kebutuhan Sehari-harinya pun Sangat tercukupi Tidak lagi makan Dengan lauk air garam Malam itu Tepat pukul Setengah sepuluh malam Ayah dan ibu Keluar ke suatu tempat Begitulah setiap malamnya Di akhir-akhir bulan ini Rasa penasaran Semakin mengebu-gebu Dalam benang Ayu Sampai suatu ketika Ayu Pulatkan tekadnya Untuk mengikutinya Tanpa sepengetahuan mereka Ternyata mereka Bekerjaan tidak jauh Dari lokasi tempat tinggal mereka Namun ada yang aneh Sepertinya mereka menuju Ke suatu tempat Yang cukup mengerikan Di tengah hutan Hemusan angin malam Suara jangkrik Gelapnya malam Dan suara-suara yang aneh Sepertinya timbul Dari dedaunan Yang lebat Seakan-akan Berbisik Semakin membuatnya merinding Namun itu Tidak mengurungkan Niat Ayu Untuk mengikuti mereka Ayah dan ibu Kok bisa Ketempat seseram ini Sekitar 15 menit Berjalan Melalui banyak Rintangan Akhirnya Sampai juga Di kanan kirinya Terdapat Pepohonan yang Sangat rindang Ayu pun melihat Ayah dan ibu Dari kejauhan Antara apa yang mereka Lakukan Ayu tidak mengerti Mereka di tengah hutan Dan juga Berada di tengah Lingkaran api Tampak Bukan hanya Ayah dan ibu Di sana Tetapi juga Seorang nenek tua Berbagian hitam Dengan wajah yang Seram memimpin mereka Ritual Apa benar Ayah dan ibu Melakukan ritual Tapi mengapa Mereka Menyebut-nyebut Namaku Pikirnya lagi Ayu pun Sebagian penasaran Ingin rasanya Ayu mengampiri Mereka Tapi sesuatu Yang aneh Merasuki tubuhnya Tiba-tiba Badan Ayu Kemetar Menggigil Dan Ayu Seketika Pak membeku Sakit Merasuki Seluruh tubuhnya Ayu pun Memutuskan Untuk kembali Ke rumah Rasa sakit pun Menusuk Badan Membuatnya Lemas Tidak berdaya Saat-saat ini Ingin rasanya Ayu berada Di belukan ibu Ayu berjalan Dengan tertati-tati Dadanya Rasanya Sangat sesak Sekali Sampai Di dalam rumah Ayu bergegas Ke kamar Dan membaringkan Tubuh Lemasnya itu Tidak berseleng lama Sekitar 20 menit Berlalu Ayu dan ibunya Pun tiba Ingin rasanya Ia mengampiri Dan juga Memeluk mereka Namun Badannya Seperti tidak Mampu bergerak Ayu merasakan Kelumpuhan Nafasnya pun Terengah-engah Ayahnya yang melihat Ayu terbaring Dengan nafas Yang tersengal-sengal Segera mereka Mendekat dan Memeluk tubuhnya Ayu Sayang Apa yang terjadi Denganmu Tanya ayah Dengan cemas Dingin ayah Tiba-tiba Badan Ayu Sakit semua Ayu sangat sayang Sama ibu dan ayah Ucap Ayu Dan dengan Tersedak-sedak Iya sayang Kami Juga sayang Ayu kok Ucap ibu Sambil menangis Memeluk Ayu Mendengar ucapan ibu Perasaannya Semakin tenang Kedamaian Yang ku rasakan Saat itu Sakit yang ku rasakan Menghilang Begitu saja Hanya kesejukan Yang ku rasakan Sayangnya Kesejukan itu Hanya pertahan Sementara saja Esok harinya Tubuh Ayu Rasanya sangat sakit sekali Lemah Serta kakinya Tidak bisa digerakkan Entah kenapa Di saat kondisi Ayu yang seperti ini Ayu ibunya Tetap berangkat pekerja Tanpa memikirkan Kondisi Ayu Yang sekarat Sudah satu minggu lebih Keadaan Ayu Mulai membaik Berkat ayahnya Yang membawa Ayu Ke dokter Ayahnya Ayu pun Entah beberapa hari ini Merasa was-was Pikirannya tidak tenang Seperti akan terjadi Sesuatu Pada keluarganya Namun sebisa mungkin Ia menepis pikiran itu Sore itu Ibunya Ayu Berpamitan Pergi ke rumah temannya Sekitar jam 10 malam Barulah ibunya Ayu pulang Ia sedang berdiri Di tengah rumahnya Namun aneh sekali Rumah itu terlihat Bergabut Dan menjadi lebih gelap Bukannya tadi Dia sudah menyalakan lampu ya Ibunya Ayu Juga tidak mendengar Suara Ayu Maupun suaminya Dari dalam rumah Ah Sudahlah Mungkin Mereka sudah tertidur Di esok harinya Barang yang tadi malam Ia sempat beli Diserahkan kepada Ayu Coba Ayu Lihat Ibu bawa apa Wah Mainan Seru Ayu dengan girangnya Ya sudah Sana kamu main Bersama teman-temanmu Setelah kepergian Ayu Ibunya Ayu Tiba-tiba Merasa lapar Ia lalu menuju dapur Untuk memasak Makan siang Namun saat hendak Menenak nasi Ia mendengar suara Anak kecil yang berteriak Dari arah depan rumahnya Karena penasaran Ia lalu keluar rumah Ayu Teriaknya Suara teriakan itu Ternyata milik Ayu Ia diseret oleh Sosok hitam tinggi besar Seperti kendruwo Teriakan Ayu Sangatlah menyayat kuping Ia terlihat Kesakitan sekali Dan ibunya Ayu ini Berusaha Mengejar anaknya itu Tapi Dia sepertinya Tidak punya daya Untuk berlari Ia lalu Hanya Terduduk lemas Di depan rumahnya Sambil menangisi Anaknya itu Ayu Anakku Gumamnya Tiba-tiba Ibunya Ayu Terbangun Ternyata Semua itu Hanyalah mimpi Ia baru ingat Sekarang Kalau ia Tadi tidur Bukan berniat Untuk menenak nasi Syukurlah Katanya Namun Memeriksa Ayu Maaf Kami tadi Panik Lalu Memanggil Kimarjo Kesini Terang Salah satu Teman Ayu Ki Anak saya Kenapa Ki Tanyanya Dengan Sesenggukan Ayu Lalu Dibawa Ke pos Kamring Yang ada Didekat Lapangan Kimarjo Ini Menenangkan Ayu Terlebih dahulu Tidak lama Kemudian Ayu Sudah Tidak Kejang Kejang Lagi Namun Ia Masih Tidak Sadarkan Diri Lalu Kimarjo Mengajak Ibunya Atau Bicara Berdua Perihal Apa Yang Terjadi Kepada Anaknya Sepertinya Jiwa Ayu Dibawa Oleh Maluk Halus Dia Berteriak Merontak Ingin Dilepaskan Karenanya Dia Kejang Kejang Kenapa Bisa Terjadi Begini Tanya Ibunya Ayu Ibu Sebaiknya Ibu Segera Berhenti Melakukan Ritual Pesugian Karena Sosok Sesemahan Itu Sudah Mengincar Nyawa Ayu Kata Kimarjo Ibunya Ayu Langsung Lempas Mendengar Itu Ia Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Dan Di Saat Itu Juga Ayu Harus Pergi Meninggalkan Ayah Dan Ibunya Sementara Ayahnya Ayu Yang Berada Di Bengkel Segera Pulang Ketika Mendengar Kematian Dari Anaknya Derai Air Mata Tidak Bisa Terbendung Lagi Apa Yang Selama Ini Ia Takutkan Akhirnya Terjadi Ayu Anak Perempuan Satu-satunya Telah Meninggal Dunia Akibat Perbuatannya Dengan Sang Istri Mulai Saat Itu Ibunya Ayu Memutuskan Untuk Meninggalkan Ritual Pesugian Dengan Resiko Semua Harta Benda Yang Telah Dimilikinya Benar Benar Musnah Tidak Tersisa Gak Apa Kita Hidup Miskin Lagi Asal Kejadian Itu Tidak Terulang Lagi Kita Sekarang Hanya Memiliki Dino Empat Puluh Hari Sepeninggalannya Ayu Ayu Ibu Memutuskan Untuk Ke Jogja Menyusul Dino Anak Pertamanya Disana Mereka Memulai Hidup Baru Dengan Penyesalan Yang Terambat Besar Karena Ritual Pesugian Yang Telah Dilakukan Dengan Tumbal Anak Nya Sendiri Yaitu Anak Kandungnya Sendiri Yang Bernama Ayu Dan Ceritamun Akhirnya Selesai Sampai Disini Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyimak Video Kali Ini Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Like Comment Share Video Kali Sebanyak Banyak Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Subscribe Juga Channel Selanjutnya Dari Channel Ini Sekian Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyimak Video Kali Ini Dan Terus Setia Dengan Channel Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Pesan Moral Yang Dapat Diambil Dari Cerita Pada Kali Ini Semoga Kalian Bisa Memilah Dan Memilih Yang Baik Kalian Ambil Yang Buruk Buang Jauh Semoga Bermanfaat Videonya Dan Ceritanya Sampai Terima Terima